selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian bagaimana cara terbaru mencari penelusuran di Google menggunakan gambar nah biasanya kan kita melusurin di Google itu pakai kata-kata misalnya kalian ingin cari motor Vespa kayak gini nah kayak gini misalnya motor Vespa akan muncul tampilan motor Vespa juga kan tapi semisalnya kalian itu punya gambar Vespa atau fotonya gambar Vespa tapi kalian enggak tahu ini Vespa tipe berapa ini nama Vespa nya Vespa apa di sini kotor akan memberitahu kalian bagaimana cara mencari di Google menggunakan foto atau gambar langsung aja ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah Nah setelah itu di sini ko tutorial punya dua gambar ya guys ya gambar Vespa sama HP di sini ko tutorial itu enggak tahu ini HP merek apa dan yang satu ini tuh nih motor apa motor Vespa merek apa motor Vespa tipe berapa di sini kotor nggak tahu di sini kotor bakalan nyari tahu tahu informasi tentang gambar ini melalui Google nah caranya gimana caranya kalian buka browser di sini kotor pakai browser Google Chrome kalian tinggal cari di bagian atas ini kalian ketikkan Google image search kayak gini Google image search kalian klik setelah itu kalian klik yang paling atas image.google.com kalian klik yang ini nah nanti tampilannya akan berubah seperti ini Google gambar dan logo di samping kanan sini akan ada logo kamera seperti ini kalian tinggal klik telusuri gambar kemudian kalian masukkan gambar yang ingin kalian cari di bagian upload sini kalian klik bagian upload gambar kalian pilih choose file kalian pilih file-nya kalian cari deh di laptop atau komputer kalian di sini kotor bakalan cari yang gambarnya HP dulu ini ya soalnya kalau tutorial enggak tahu ini HP merek apa jadi kotor bakalan cari klik HP-nya atau gambarnya setelah itu pilih open nah nanti akan memproses guys meng-upload file dan tada di sini langsung muncul padahal itu di kotor tutorial itu namanya file-nya itu HP enggak tahu HP namanya apa HP apa tapi di mesin penelusuran sini muncul HP Redmi Note 11 repeat gray nah kayak gitu jadi bakalan muncul informasi tentang gambar ini guys yang ditemukan Google nah kayak gitu guys udah dapet kan informasinya nah kalian bisa searching-searching kalian bisa cari informasi tentang gambar yang kalian cari di sini oke semisalnya kita bakalan cari gambar yang lain kalian tinggal kembali kalian tinggal kembali setelah itu kalian lakukan deh hal yang sama terus suri gambar upload gambar choose file nah kalian cari deh gambar yang ingin kalian tahu informasinya nah disini ada Vespa disini enggak tertulis Vespa apa kita langsung aja klik setelah itu kita pilih open dan akan memproses guys nah disini muncul deh Vespa Matic LX125 jadi ini tipenya ini Vespa Matic LX125 kayak gitu guys nah disini muncul semuanya tentang informasi yang ada di gambar ini guys jadi usahakan gambarnya itu terlihat jelas ya bagus ya jangan gambar yang ngeblur atau gambar yang enggak jelas gitu bakalan susah Google untuk mencari gambar yang ingin kalian ketahui informasinya dan mungkin sampai segini aja videonya kok tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini semoga video temen-temen tuh kalian see you the next video bye bye sub indo by broth3rmax